selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang pertama inisialnya MHH yang kedua ABB dan juga seorang wanita inisial J alias V ya modus operandi para pelaku ini adalah secara bersama-sama melakukan pemalsuan dan atau pemalsuan otentik akta otentik dengan tujuh itu mendapatkan legalitas ya mendapatkan legalitas sehingga dapat menguasai aset berupa sertifikat tanah atas nama almarhum Basri Sudibiu ya sertifikat tanah di daerah sekitar Jakarta Selatan jadi ada upaya untuk memalsukan akta otentik perkawinan antara salah seorang tersangka di inisial J dengan almarhum Basri Sudibiu lapornya adalah anak kandung dari almarhum sendiri ya jadi anak kandungnya yang melaporkan bahwa almarhum itu tidak pernah sama sekali adanya pernikahan yang sah dengan J karena almarhum masih terikat perkawinan dengan ibu dari pelakor yaitu Gracia Lilith Hartanta dia merasa ada kejagalan disini sehingga dia melaporkan ke Polda Metro Jaya bahwa tidak merasa pernah orang tuanya bapaknya itu kawin dengan inisial J dari sinilah kemudian Sudibiuah Harda melakukan pendidikan tentang otentik daripada surat perkawinan yang terbit yang sudah terbit ya sehingga mengamankan tiga pelaku dengan perannya masing-masing yang pertama MHH ini yang membuat dan menandatani surat akte perkawinan yang merupakan akte perkawinan adalah keterangan palsu ya dimana dia memberikan perbenkatan surat akte perkawinan tanggal 11 Februari 2017 tersangka J ya atas permohonan permintaan bantuan dari tersangka ABB kepada MHH ini untuk membuatkan surat akte perkawinan pada bulan April 2019 ya itu peran dari MHH yang kemudian yang kedua tersangka ABB ini membantu tersangka J untuk dalam rangka memiliki legalitas daripada perkawinan dia juga yang membantu mengedit foto-fotonya semua yang dipergunakan sebagai bukti perkawinan di sidang penetapan pengadilan negeri Jakarta Utara ya kemudian saudari J J ini yang menggunakan surat akte perkawinan tersebut bersama-sama dengan ABB untuk membuat penetapan pengadilan di pengadilan Jakarta Utara serta memiliki penetapan pengadilan Jakarta Utara selanjutnya di Jakarta di Duk Capil Jakarta Utara sehingga kemudian saudari J ini dan ABB membuat akte keterangan waris ya keterangan waris dari dari hasil bahwa ada buku perkawinannya dan akhirnya terserahkan dia dapat menguasai sertifikat tanah milik dari Al-Mahul ini permainan mereka membuat akte ototik yang palsu nanti kami hadirkan dan di Capil di sini juganya untuk bisa teman-teman silahkan berarti BDR itu sementara yang kita bisa saya sampaikan kita persangkakan di sini kepada ketiga pelaku ini persangka ini adalah di pasal 263 KUHP kemudian pasal 264 266 dan 242 ancamannya di atas 5 tahun penjara kepada para pelaku ini dengan perannya masing-masing jadi mereka membuat akte jangan lupa subscribe ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih